Intro 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 Jadi Royal Hallow ini telah melakukan skuter buatan dari Inggris dia sudah cukup lama dengan tema dan klasik jenis bentukannya memang seperti Espa dia adalah motor yang dipakai di film-film jadi memang yang ditunjukkan itu memang temanya motor classic tapi dia sudah modelan, sudah menggunakan teknologinya juga sudah cukup bagus dan sudah mendunia juga di berbagai negara juga sudah dijual juga merah yang terkenal dan memang terkenal karena variatif warna variatif dari bentuk nanti yang baru juga tahun depan keluar yang clear case jadi dia pening terus kalau yang lalu ini kalau biasa orang kenal motor Vespa itu kan buatan Itali nah kalau yang lalu ini yang Inggrisnya punya jadi kayak mobil ya dia yang VW-nya atau lebih seperti itu merk lain yang kita jual di sini ada Itarjet kalau Itarjet itu buatan Italia jadi pembuatnya namanya Masimu Tantarini Masimu Tantarini ini sudah generasi keduanya ayahnya dia adalah pembalap Leopold itu yang terkenal di Itali dulu seperti hal yang ditolusi jadi dia memang pembalapnya Ducati terus dia berkali-kali menjadi juara tapi suatu hari dia cedera setelah cedera dia sama Ducati masih digunakan yaitu untuk mendesain motor Ducati itu karena dinilai selama 4-8 juta oleh dia dia selalu merancang motor itu teknologinya lebih bagus daripada desainer asalnya sehingga dia menjadi desainer dari Ducati dia sempat dipanggil juga untuk mendesain seperti BMW dan lain sebagainya jadi memang dia terkenal desainer terkenal dilanjutkan pekerjaan itu ke anaknya oleh Masimu Tantarini yang mengembangkan brand motor sendiri akhirnya namanya Itarjet kita melihat Jogja ini salah satu market yang memang sangat strategis kenapa saya sebut strategis karena banyak wilayah-wilayah seperti Solo dan area-area sekitarnya justru yang kamu lihat ini punya potensi buyer yang besar strateginya seperti apa? tentunya memperkuat komunitas karena salah satu nilai dasar dari Royal Alloy ini sendiri adalah komunitas yang cukup loyal kemudian juga cukup aktif dalam berkegiatan contohnya seperti kemarin saat shop launching kita mengundang teman-teman dari Jakarta itu sekitar 20 motor yang kemudian ada lagi ada dari Balikpapan dan banyak wilayah lainnya untuk ikut riding keliling kota Jogjakarta tidak hanya Jogjakarta dia langsung masuk tuh ke area-area yang lebih jauh lagi ke Pulau Purunggu dan juga kemudian ke area-area Solo dan lainnya nah ini kami harap juga menjadi salah satu nilai agresif dari pergerakan Royal Alloy sendiri dan tentunya kita akan aktif di lokal-lokal event untuk wilayah Jogjak khususnya kalau dibilang skuter premium ya, tapi premium dalam arti kata bukan hanya harganya tapi memang secara kualitas juga kalau kita bilang ini merupakan produk yang affordable affordable secara harga kenapa? karena kalau kita bilang hanya sebatas premium tapi tidak memberikan kualitas yang sepadan mungkin maknanya jadi berbeda tapi ketika kalau teman-teman lihat dari Royal Alloy sendiri tentunya sudah di target semua bodinya sudah alloy ya betul karena namanya Royal Alloy jadi semua bodinya juga sudah material yang kokoh terus kemudian sudah ada yang pakai layar safety screen kemudian juga secara kualitasnya dan juga secara acceleration-nya semuanya dinamika semuanya kita lihat sebagai skuter elektrik dia salah satu platform yang mantas untuk dicoba